ini kita taruh saja di sini maksudnya anak-anak silap-silap Oh di dunia persilatan ya seperti ini disebut warga namanya mbak Gilang ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam budaya rayu-rayu salam sehat damai selalu nusantaraku ya kita ketemu lagi di channel belusukan ya di SPD kita kali ini kita berada di tengah sawah tepatnya di desa Kalipuro Pungging Mojokerto Jawa Timur ya di sini kita akan melihat keajaiban alam fenomena langka ya di sini tepatnya di dalam makam itu ada sebuah batu kuno yang dikeramatkan oleh warga dan anehnya lagi warga ini menyebutnya adalah batu sajada bagaimana ceritanya kisahnya tetap ikuti berjalan kita kali ini dan jangan lupa tonton video fullnya jangan diskip biar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar kita bisa tidak terhibur ya jangan lupa bahagia Oke kita lanjut oke itu tepatnya di persawaan ya jadi makanya ini jalannya ya seperti ini berusuk-berusuk batu sajada Oh batu sajada orang disini itu menyebutnya batu sajada karena besar seperti sajada ukurannya besar seperti sajada Oke kita ikuti perjalanan nah itu makamnya ya eh teman-teman jadi di desa Kalipuro kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto jadi karena memang ini konten berusukan jadi ya lokasi dan jalannya ini juga enggak enak dan juga kadang serem ya seperti ini kita ada di makam Oke kita masuk saja Assalamualaikum warahayu Nah itu sudah terlihat ya di sana ya ada seperti kebangunan atau tempat kuno ya tapi kita lihat jalan ya biar tidak melangkah-melangkah ini sebenarnya bukan batu-batu kuno tapi sudah lama begitu oh ya ya berarti kan sama kuno kalau baru ya enggak hijau berarti merah batu kuno itu ada dua jenis kan kuno masa kerajaan kuno itu berarti atau lama itu juga sama-sama kuno nah ya di sini itu seperti yang dituakan di depan kita nih Oh ini ya Mbah Gilang katanya Mbah Gilang dan nanti kita masuk melalui kanan nih ya dan ini ada di area pemakaman oke kita cari jalan kan biar tidak melangkah-melangkah makam ini ya Oh jadi ini masih disakralkan ya biasanya kalau dipakai untuk itu loh ngambil sabuk-sabuknya anak-anak silat itu loh anak perguruan silat ngambilnya sabuk di sini Hai setelahnya ngetes ya ya Oh jadi memang di letak dari batu Gilang ini sudah diberi kuncup ya sama warga sekitar atau para perangkat ya coba kita di sisi sampingnya ini banyak sekali juga bata-bata merah puno dan juga batu-batu kuno kemungkinan memang ini era lama ya entah kerajaan atau sesudahnya ya Hai karena memang belum ada penelitian orang-orang bilang katanya orang kampung batu sajadah itu bentuknya seperti sajadah Oh jadi memang bentuknya seperti sajadah persegi panjang gitu nih panjang ini Oke kita masuk ya eh Assalamualaikum Rahayu ya tepatnya bersujud itu ada wangi-wangiannya begitu Oh ya Oh jadi memang batu Gilangnya ini sangat besar sekali ya ini ukurannya kurang lebih satu setengah meter ya lebarnya kurang lebih lima puluh meter Hai terus Oh jadi ini tempat sujudnya itu diatasnya itu apa itu kan ada kayak bintang segi lima gitu anak ini yang bintang segi lima ini lada ada seperti bodinya kan kita nggak bisa bilang apa iya 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 masa itu Surya Majapah ya kemungkinan terus kok ada lumpang batu yang cekung ya apakah ini juga dipakai untuk eh untuk ramu-ramuan yang terus apa bisa mungkin karena ini ada dibawahnya pohon ya ini batunya juga unik ini ya teman-teman seperti ada bahatan yang yang menyerupai Hai kayak apa ini ya Hai aneh ya skim-skim patahnya skim jajaran genjang ini jajaran genjang jajaran genjang Hai kaya-kaya batuan desit ya dari batuan desit ini terus mistisnya itu dipercaya masyarakat kalau anak-anak itu naik-naik pangkat atau naik sabuk naik tingkatan tapi biasanya ambilnya di sini maksudnya anak apa itu anak-anak silat-silat Oh di dunia persilatan ya seperti ini sangat kuat Iya ya Mbak Gilang ini tempatnya Oh ini disebut warga namanya Mbak Gilang tapi ada yang bilang ini adalah batu sajada karena memang bentuknya mungkin ya karena memang masyarakat masyarakat belum ada ilmu atau dasar untuk memberikan nama makanya disebut batu sajada seperti itu ya milih gampangnya ya jadi ini memang ini masih dikeramatkan ini ya jadi kelihatan masih ada kembang atau bunga itu ya tempat ritual ya sangat unik ini ya jelas itu disini dulu ada di bawahnya sini juga ada kompleks kompleks ini ada kompleks pemukiman kuno ini ada yang kecil juga buat bikin jamu lagi banyak ya ya berarti memang disini merupakan kompleks atau istilahnya perum pemukiman kuno bangsawan ya iya Oh ya itu Oh ya jelas dan soalnya kan dari ukuran-ukuran sudah enggak sama kayak sekarang iya itu kalau ini yang baru kelihatan ukurnya lebih besar dan tekstisnya juga lebih halus jauh-jauh dua kali lipat Hai dan lokasi ini di bawahnya gunung pawitra itu kelihatan kremeng-kremeng Oh ya ya Oh itu gunung pawitra ya karena ini masih posisi mendung ya jadi saya jumlah jaya teman-teman ya Nah itu ada gunung pawitra kurung yang juga dianggap suci atau disucikan oleh para pendahulu atau lelur kita ya pada zaman maja pahit dulu nah ini bukti nyata bahwa memang dulu di sini eh dulu ini batu apa ya 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 anak motifnya batu ini ya sama memang nemu tetap salang yang merupakan jatuh disini iya tak pikir bijinya pona apa ini lagi loh ini sawo ya bukan ini sawo bukan sawo kan bukan sawo ini masak undik ini batu apa ya kok hitam putih hitam putih gak suka terlihat yang itu perlu meditasi kan untuk cek ya ini kita taruh kembalikan saja karena memang tujuan kita bukan mencari barang-barang nantik kita hanya ingin mempublikasikan dan memberikan tayangan atau video hiburan kepada Nusantara mah rakyat Nusantara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar para TKW TKI agar tahu bahwasannya Indonesia atau Nusantara khususnya wilayah Jawa Timur ini banyak sekali jejak-jejak peradaban yang sangat disayangkan kalau hanya kita lewatkan begitu saja kita lupakan begitu saja karena bagaimanapun juga siapapun leluhur kita apapun pegangan atau agama leluhur kita kita sebagai generasi penerus haruslah bisa menghormati menghargai ya jasa-jasanya seperti apapun itu ya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai dan melestarikan peninggalan atau jasa-jasa leluhurnya oke kita lihat di sekelilingnya kemudian lagi ya seperti apa Hai hewan itu seperti makhluk itu kan iya kala ya kala itu adalah makhluk yang dianggap bisa mengusir mengusir apa negatif roh-roh atau aura-aura negatif seperti itu apakah memang dulu ini disini ada bangunan-bangunan yang suci ya kita sama-sama tidak tahu tapi kita bisa membuktikan sendiri jejak-jejak yang ditinggalkan beliau ya kita tinggal mau menghargai atau mau merawatnya saya publikasikan seperti ini ya salah satu tempat yang kehidupan bertaninya termasuk masih kampung yang yang belum begitu modern disini maka ada beberapa tempat yang masih diuri-uri sama masyarakat sini karena mohon maaf teman-teman hal-hal seperti ini biasanya kalau di perkotaan itu sudah enggak begitu dihiraukan maka hal-hal seperti ini itu banyak sekali ditemukan di pedesaan atau kampung-kampung terpencil terbukti kita terdengar di suara ya banyak burung perkutut banyak patani di depan itu yang masih aktivitas seperti ini ya oke sementara kita sudah dulu ekspedisi kita kali ini di daerah ini adalah Pungging Mojokerto Jawa Timur ya di tempat eh kunden atau makam yaitu batu sajadah yang ada di depan kita ya oke mohon maaf bila ada segala kekurangan atau kesalahan jangan lupa koreksi di komentar ya agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang lebih baik lagi ke depan oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Rahayu 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 selamat menikmati